musik oke, halo apa kabar teman dan sahabat semua gimana kabar teman dan sahabat semua semoga selalu berkesehatan dan mudah rezeki, amin oke, kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, berbagi wawasan bahan berbagi tip cara mengatasi sebuah speaker aktif yang kalau plung in, out, digolokin kadang bunyi, kadang tidak, kadang connect, kadang tidak oke, coba mari kita cek disini ini speaker simpadai ya operatif, yang saya bahas disini permasalahannya kalau bagian plung in istilahnya output di ini colokin, kadang kemerset, kadang connect, kadang tidak oke, jadi kemungkinan bukan dari speaker nya tapi pertama cek dulu kabel nya plung in nya dan bisa juga slot nya ya mas nya cek dulu bagian ini nya kalau kita rasa ini nya bermasalah kita ganti saja kemungkinan karena faktor lama dipakai ya sering cabut, pasang cabut, pasang, jadinya kentor ataupun sudah haus oke, seperti ini misalnya kita colokin oke, misalnya seperti ini nah, kadang ya kadang bunyi ini kadang kalau tidak pas tidak bunyi kadang kurang kurang didorong tidak bunyi kadang bunyi nah, kadang sudah keras kadang bisa pelan dan kalau diputer-puter juga kadang reaksinya tidak ada bunyi ataupun pemerset keras kadang tidak ada suara ya nah, ini karena sudah kendor oke jadi, karena mungkin istilahnya plug-in nya sudah haus ya nah, gimana cara kita mengatasnya kita ganti saja tidak usah bingung ya oke ini merupakan speaker aktif simpadat speaker komputer ok, ini sudah pergantian plug-in dan IC suara sudah lumayan ya jadi, bukan hanya cuma di plug-in saja yang diganti kalau diganti plug-in nya masih belum berhasil kita ganti saja IC nya ya kalau misalnya saya ganti cuma satu diganti dua-duanya ya misalnya kalau cuma ganti satu nanti yang satunya rusak jadi pongkar pasang lagi ya lebih baik ganti semuanya ini IC nya td22025B setelah tergantian IC akhirnya membawakan hasil ini speaker aktif simpadah ya yang diganti itu di bagian IC oke di ganti pun ini belum membawakan hasil dan akhirnya saya ganti lagi IC nya yang di sini ada dua ya atau isinya saya ganti semuanya Hai nah itu nah situ itu diganti akhirnya Alhamdulillah sudah keluar bass dan triplenya ya dan suara tidak kecil lagi tapi sebelum mengganti IC yang ngapainya cek dulu bagian eh potensio sebetul potensio yang bermasalah kalau bagian potensiunya istilahnya bagus cek lagi ke jalurnya ya pen potensi disini Hai ah kalau cek-cek-cek ganti potensiunya tk-tk mau hasil ganti slot pengen ini kalau masih belum ya isinya ya atau mungkin perangkatannya di area mesinnya mungkin di resistornya telkunyah itu cara mengecek dan memperbagi sebuah speaker SIM badai yang suaranya mengecil ya walaupun volume sudah dibesarin tapi suara di bagian speaker besar atau bassnya nggak keluar hanya di suara di bagian sini suaranya kecil ya jadi nggak mantap ya jadi harus ganti kalau belum ini ada ganti nggak bahkan hasilnya isinya ya jadi setelah pergantian IC eh suara sudah jos tuh lagi main game PC is malam-malam masih bermain game terus eh eh lihat enggak gerang jelas ya udah malam nih tapi ini malam minggu ya malam minggu ya malam minggu anak-anak muda ya lagi pegadang Oke saya kira cukup itu aja cara pengecekan dan perbaikan sebuah speaker aktif SIM wadah semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemula-pemula yang berpecar bila cara penjelasan dan berbagainya berbagainya kurang jelas kurang detail mohon maaf dan yang suka video ini boleh di-like yang nggak suka please like dan bila video ini bermanfaat subscribe-nya kerajaan ke teman kalian dan jangan lupa tegian tulisian subscribe untuk lonceng ini dan aktifkan tombol lonceng notifikasi video terbaru dari saya Oke sekian dan terima kasih Terima kasih. Terima kasih.